Kisah para pendekar Pulau Es, Jilid 05. Nenek Nirahai maklum bahwa dari semua datuk, yang paling melihai adalah Hakim Oong, maka ia pun sudah menerjang iblis ini dengan dasyat. Pedang payungnya menyambar bagaikan halilintar, menyambar ke arah leher lawan. Melihat berkelebatnya sinar senjata yang demikian menyilaukan mata, Hakim Oong terkejut dan maklum bahwa lawannya adalah seorang yang amat sakti. Tentu saja dia sudah mendengar tentang istri pendekar super sakti yang bernama Putri Nirahai ini, maka dia tak berani memandang ringan dan tombak langgerepang di tangannya diputar untuk menangkis. Kering, siuut, singg. Pedang payung itu tertangkis, akan tetapi tangkisan itu bagaikan menambah dorongan tenaga yang membuat gerakan menyerong dan tau-tau telah menusuk ke arah ulu hati lawan dan begitu lawan mengelap dan melintangkan tombaknya, pedang payung itu kembali telah menusuk mata dua kali lalu ditutup dengan serangan tusukan pada pusar dengan ganas sekali. Hakim Oong terpaksa meloncat mundur ke belakang. Biarpun tubuhnya kebal, namun dia sungguh tidak berani kalau harus mencoba-coba untuk menerima tusukan pedang payung yang digerakan oleh istri pendekar super sakti. Terlalu berbahaya itu. Dia pun memutar tombaknya dan balas menyerang. Ilmu tombak dari Raja Iblis ini hebat sekali dan memang tingkat kepandayanya pada masa itu sukar dicari tandingannya. Ujung tombak berbentuk gigi serigala itu berputaran dan menjadi belasan batang banyaknya saking hebatnya getaran yang disebabkan oleh tenaga singkangnya dan kini ujung tombak itu meluncur ke depan, ke arah tubuh nenek mirahai tanpa dapat diduga bagian tubuh mana yang akan menjadi sasaran. Tetapi, sekali ini Hakim Oong berhadapan dengan nenek mirahai, istri dari pendekar super sakti. Sejak muda, nenek ini telah menjadi seorang pendekar, bahkan panglima yang tangguh. Bahkan ia pernah secara rahasia mencoba ilmu seluruh jagoan untuk memperdalam ilmu silatnya dan ialah yang menjadi ahli waris dari kitab-kitab ilmu silat peninggalan pendekar wanita mutiara hitam. Juga ia mewarisi kitab-kitab dari pendekar suling emas, walaupun hanya sebagian saja. Di antara puluhan macam ilmu silat tinggi yang dikuasainya, yang terhebat adalah ilmu silat tangan kosong sinco akun, ilmu senjata rahasia siang tok siang, dan ilmu pedang gabungan antara patmo kiam hoat dan pat siang kiam hoat. Dari gabungan dua ilmu pedang yang bertentangan sifatnya ini, yaitu antara patmo, delapan iblis, dan pat siang, delapan dewa, telah tercipta ilmu pedang yang luar biasa sekali. Kadang-kadang nampak ganas bagaikan iblis mengamuk, tetapi kadang-kadang nampak halus lembut seperti gerak gerik dewa, namun dibalik semua itu terkandung kekuatan yang dasyat. Terjadilah perkelahian yang sengit dan amat ramai antara dua tokoh besar itu dan Hek Imoong makin lama merasa makin penasaran. Dia belum terdesak dan tidak merasa kalah, akan tetapi dia ingin cepat-cepat menjatuhkan lawannya ini, seorang nenek yang sudah tua renta. Maka dicabutnya lah kipas merahnya, dikelebatkan kipas yang terkembang itu di depan muka nenek mirahai dan dia pun membentak, lihat kipas ini. Merah, bukan? Merah sekali, dan engkau menjadi silau, engkau menurut segala kehendakku. Akan tetapi betapapun kuatnya ilmu sihir yang dikuasai oleh Hek Imoong, sekali ini tidak menemui sasarannya. Dia lupa agaknya bahwa yang coba di sihirnya ini adalah nenek mirahai, istri pendekar super sakti atau pendekar siluman yang mahir dalam ilmu sihir yang tentu saja telah membuka rahasia tentang sihir, memberitahu kepada istrinya itu bagaimana caranya menghalau kekuatan sihir dari lawan agar dirinya tidak sampai terpengaruh. Maka, usaha Hek Imoong itu tentu saja sia-sia. Nenek, lihat siapa aku ini kembali Hek Imoong mengibaskan kipasnya ke arah muka nenek mirahai. Tetapi, karena dia terlalu yakin dengan hasil kekuatan sihirnya, hampir saja datuk yang memiliki kepandayan tinggi ini celaka. Bentakannya yang berisi sihir itu, yang disertai gerakan tangan dan juga bibir kemak kemik, membaca mantra untuk merubah dirinya dalam pandangan nenek itu. Kalau nenek itu terpengaruh oleh sihirnya, tentu dia akan nampak sebagai orang berkepala naga dan tentu nenek itu akan menjadi ketakutan atau setidaknya terkejut sekali sehingga mudah baginya untuk merobohkannya. Akan tetapi, ternyata akibatnya malah lain sekali dan sama sekali tak pernah diduga-duganya, dan hampir mencelakainya. Nenek itu kelihatan diam sedetik, akan tetapi bukan untuk menjadi kaget dan lengah, sebaliknya, tiba-tiba saja pedang payungnya berkelebat dan menusuk ke arah ulu hati Hek Imoong. Shingga. Pedang itu berdesing dan sekiranya Hek Imoong tidak cepat menggerakkan lengan kiri menangkis, tentu dadanya akan tembus oleh pedang payung itu, betapapun kebalnya. Beret. Lengan jubahnya robek dan kulit lengannya lecet sedikit. Dia meloncat mundur, akan tetapi nenek nirahai menerjangnya lagi dengan dasyat. Gabungan Pak Mo Kiam Hoat dan Pak Sian Kiam Hoat itu hebat bukau mens sehingga untuk beberapa juru selamanya Raja Iblis itu terdesak hebat. Melihat ini, si ulat seribu cepat maju membantunya. Si ulat seribu ini telah berhasil merobohkan para pelayan Pulau Es dan melihat betapa Hek Imoong belum mampu mengalahkan nenek tua rempa itu, ia menjadi penasaran dan maju mengeroyoknya. Dan Hek Imoong yang sudah kehilangan kecongkokannya itu tidak mencegahnya sehingga nenek itu kini dikeroyok oleh dua orang yang berilmu tiugi. Chin Leong juga sudah terlibat dalam perkelahian seru melawan Eng Jiao Siowong Liu Can Sui. Ketua Eng Jiao Pang itu memiliki ilmu silat yang lihai dan ganas. Kedua tangannya ditutup sarung tangan setinggi siku, amat berbahaya karena sarung tangan itu dapat dipergunakan untuk menangkis pedang. Jari-jarinya kini berubah menjadi jari-jari yang berkuku Garuda, terbuat daripada baja yang kuat. Alat yang sudah amat kuat ini digerakkan oleh tenaga Sinkang yang dasyat, maka tentu saja menjadi sepasang senjata yang ampuh sekali. Betapapun juga, yang dihadapinya adalah Kau Chin Leong, general muda yang sudah banyak pengalaman, putra tunggal naga sakti Gulun Pasir yang amat lihai itu. Maka walaupun dia dibantu pula oleh tiga orang anak buahnya yang merupakan tokoh-tokoh Eng Jiao Pang dan yang menggunakan senjata yang sama dengan ketua mereka, namun Chin Leong dapat menggerakkan pedangnya dengan hebat dan sama sekali tidak tergesak. Malah pemuda perkasa ini membalas serangan dengan serangan yang tidak kalah berbahayanya. Perkelahian antara Chin Leong dan empat orang tokoh Eng Jiao Pang ini berlangsung dengan seru juga, tetapi dibandingkan dengan Nenek Mirahai, pemuda ini nampak lebih kuat menghadapi para pengeroyoknya. Betapapun juga, di luar kalangan pertempuran itu masih terdapat belasan, bahkan puluhan orang dari pihak musuh yang sudah siap-siap menyerbu dan mengeroyok. Hahaha, Nona Manis, lebih baik engkau menyerah dalam pelukanku, dan engkau menjadi murid dan pengikutku, hidup senang bersamaku berkali-kali J.H.W. Asia Woke menggoda Sumahui ketika dia tadi menghadapi Nona ini dengan tangan kosong. Meski ilmu pedang Sumahui sudah mencapai tingkat yang tinggi, namun menghadapi datuk ini dia kalah pengalaman dan juga kalah matang gerakannya, apalagi darah ini selama mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi belum pernah mempergunakannya dalam perkelahian mati-matian. Kalau saja ia sudah berpengalaman, dengan modal tenaga HW yang Sin Chiang dan Suat Im Sin Chiang saja, tanpa pedang sekalipun kiranya tidak akan mudah bagi penjahat cabul itu untuk bersikap sembarangan dan memandang rendah kepadanya. Lebih lagi yang membuat Sumahui agak bingung adalah sikap J.H.W. Asia Woke, penjahat cabul, yang menggodanya dengan kata-kata tidak senonoh itu. Kedua tangan penjahat itu pun secara kurang ajar hendak merabah dadanya, mengusak pipinya, mencengkeram pinggulnya dan sebagainya, dan semua ini mendatangkan rasa malu dan marah luar biasa yang akibatnya mengacaukan gerakan sepasang pedang di tangan Sumahui. Chiang Bon yang sejak tadi melindungi Ceng Liong dan menghadapi pengeroyokan para anggota gerombolan, melihat hal ini dan dia pun menjadi marah. Usianya sudah 15 tahun dan dia sudah tahu bahwa datuk yang melawan encinya itu selain lihai sekali, juga tidak sopan. Maka dia lalu menarik tangan Ceng Liong mendekati encinya dan membantu encinya menghadapi J.H.W. Asia Woke. Setelah Chiang Bon maju membantu, mulailah J.H.W. Asia Woke kehilangan kegembiraannya karena bagaimanapun juga, harus diakuinya bahwa emci adik ini benar-benar tidak boleh dipandang ringan. Nenek Mirahai akhirnya harus mengakui bahwa dua orang lawannya itu, Hek Imoong dan Si Ulat Seribu, merupakan lawan yang terlampau berat baginya. Andai kata dahulu, mungkin dia masih akan dapat mengatasi atau setidaknya mengimbangi mereka, tetapi sekarang, tenaganya jauh berkurang dan terutama sekali daya tahannya. Napasnya mulai memburu dan lehernya penuh dengan keringat. Beberapa kali ia terhuyung dan hanya berkat ginkangnya yang hebat sajalah ia berhasil meloloskan diri dari ancaman maut. Kau Chin Liong melihat keadaan nenek itu. Dia menjadi khawatir sekali dan taulah dia bahwa mereka semua terancam bahaya maut. Dia teringat kepada pendekar super sakti Sumahon yang berada di dalam. Hatinya menjadi penasaran sekali. Mengapa Kong Chow-nya yang terkenal sebagai seorang pendekar sakti itu diam saja dan membiarkan istri dan cucu-cucunya terancam bahaya maut? Hawa panas naik dari pusarnya ketika hatinya dilanda penasaran dan kemarahan, maka dia pun kemudian mengerahkan tenaga saktinya dan mengeluarkan ilmu simpanannya, yaitu Sin Liong Hock Te. Tubuhnya merendah seperti hendak bertiarap dan dia pun lalu menancapkan pedangnya ke dalam tanah. Lawannya, Eng Jiao Siowong Si Ketua Eng Jiao Pang adalah seorang datuk kaum sesat yang telah banyak pengalaman dan tinggi ilmunya. Tadipun dia sudah merasakan betapa lihainya pemuda ini sehingga dia dan beberapa orang pembantunya yang merupakan tokoh-tokoh Eng Jiao Pang, tidak mampu mendesaknya sama sekali, apalagi merobohkannya. Kini, melihat pemuda itu bersikap seperti itu, dia menjadi bingung. Selamanya belum pernah dah melihat atau mendengar tentang ilmu Sin Liong Hock Te, naga sakti mendekam di tanah, ini. Dia melihat kesempatan baik untuk menyerang pemuda yang sedang merendahkan diri hampir tiarap dalam posisi yang kaku dan tidak menguntungkan itu. Juga tiga orang pembantunya merasa girang melihat kedudukan lawan yang disangkanya kelelahan itu. Mereka berempat menubruk maju dengan kedua tangan yang memakai sarung tangan kuku Garuda itu diangkat lalu menyerang. Hiyaaat! Lengkingan yang menggetarkan jantung terdengar dan tubuh Chin Liong mencelat ke depan, seperti seekor naga sakti yang menerjang awan. Ada kekuatan dasyat keluar dari kedua tangan dan tubuhnya, yang menyapu empat orang itu bagaikan angin taufan. Tak ada kekuatan yang dapat menahan kedasyatan ini, apalagi hanya kekuatan empat orang itu. Eng Jiao Siawong dan tiga orang pembantunya merasa seperti disambar halilintar, dan tubuh mereka terlempar ke belakang, terbanting dan tak dapat bangkit kembali. Eng Jiao Siawong tewas seketika dengan dada pecah dan tiga orang pembantunya juga terluka parah dan andai kata di antara mereka ada yang tidak tewas, setidaknya tentu akan terluka parah dan cacat selama hidupnya. Melihat seorang rekannya roboh lagi itu, Hek Imo Ong menjadi marah dan penasaran. Pulau Es hanya dipertahankan oleh sekelompok kecil orang, dan ternyata dia telah kehilangan dua orang rukan dan sedikitnya 20 orang anak buah. Serbu teriaknya sambil memberi komando kepada para anak buahnya yang semenjak tadi hanya menjadi penonton saja karena mereka itu tidak berani memasuki pertempuran tingkat tinggi itu. Serbu ke dalam istana. Mendapat perintah dari Hek Imo Ong ini, sisa para anak buah yang masih kurang lebih 30 orang itu kemudian serentak menyerbu, sebagian membantu para datuk dan sebagian pula menyerbu ke pintu gerbang istana. Chin Leong, bawa mereka tiba-tiba Nenek Mirahai berseru kepada General Muda itu. Chin Leong mengerti apa yang dimaksudkan oleh Nenek Mirahai. Memang dia melihat bahwa keadaan amat gawat. Walaupun dia sudah berhasil merobohkan empat orang lawannya, akan tetapi dia sendiri tadi menerima perlawanan tenaga dasyat yang menggetarkan isi dadanya, membuat dia sendiri harus berhati-hati dan tidak berani mengerahkan terlalu banyak tenaga karena hal ini dapat membuat dia terluka di sebelah dalam tubuhnya. Dan pula, pihak lawan masih amat kuat, terutama dengan majunya semua anak buah mesuh itu. Dia menyambar pedangnya sambil menjawab, Baik. Chin Leong lalu memutar pedang itu menerjang JHW Asiawoke, membantu Sumahoi dan Chiang Bun yang mengeroyok penjahat cabul itu. Kalau tadinya kakak beradik ini sudah mampu mendesak datuk cabul itu, kini karena si datuk cabul dibantu oleh empat orang Korea dan Jepang, keadaan kakak beradik itu berbalik terdesak. Cheng Leong sendiri dengan tombak di tangan hanya melindungi tuhunya dari ancaman musuh. Ada dua orang anggota musuh yang mengepungnya dan terus mencari kesempatan untuk membunuh anak yang nekat dan berani ini. Majunya Chin Leong membuyarkan kepungan terhadap Sumahoi dan Chiang Bun, bahkan Sumahoi dengan sepasang pedangnya mampu merobohkan seorang pengeroyok dan Chiang Bun juga berhasil menemdang roboh seorang pengeroyok lain. JHW Asiawoke terkejut dan meloncat mundur untuk menyusun kekuatan lagi. Kesempatan ini digunakan oleh Chin Leong untuk berteriak kepada tiga orang muda itu. Lari kalian ikuti aku. Sumahoi, Chiang Bun dan Cheng Leong tidak mengerti apa yang dikehendaki Chin Leong. Akan tetapi karena mereka telah menyaksikan kehebatan pemuda itu dan melihat bahwa keadaan sudah terlalu mendesak, mereka pun secara membuta lalu menuruti permintaan Chin Leong. Melihat Chin Leong sudah melompat masuk melalui pintu samping, mereka bertiga pun berlarian dan melompat masuk. Akan tetapi setelah tiba di dalam dan melihat Chin Leong menutupkan pintu samping itu, Sumahoi berseru kaget, Kau mau apa? Aku tidak sudi melarikan diri. Chin Leong sudah lebih dulu menduga akan terjadinya hal ini. Biarpun baru sebentar mengenal gadis ini, tapi dia telah dapat menduga bahwa gadis ini memiliki kekerasan hati dan kegagahan luar biasa. Cucu ini tentu tidak akan jauh wataknya dari neneknya. Kalau nenek nirahai yang sudah tua rentak itu saja marah mendengar usulnya untuk menyelamatkan dan meloloskan diri, apalagi darah yang penuh semangat dan masih muda ini. Tentu dia akan menentang kalau mendengar bahwa ia diajak melarikan diri meninggalkan musuh yang sedang menyerbu Pulau Es, apalagi harus meninggalkan nenek dan kakeknya berdua saja menghadapi ancaman musuh. Dia sudah memperhitungkan sejak tadi apa yang harus dilakukan. Dia sudah berjanji kepada nenek buyutnya dan janji seorang gagah lebih berharga daripada nyawa. Bidihwi, kau lihatlah baik-baik, alangkah gagahnya nenek buyut nirahai menghadapi pengeroyokan musuh-musuhnya. Berkata demikian, Chin Leong mendekati darah itu dan menudingkan telunjuknya keluar pintu samping setelah membuka sedikit daun pintu itu. Sumahui tentu saja menoleh dan memandang keluar penuh perhatian. Memang dia melihat betapa neneknya mengamuk bagai seekor naga betina. Para pengeroyoknya yang tak begitu tinggi ilmunya, jatuh berpelantingan kena disambar pedang payungnya. Hanya Hek Imoong dan si ulat seribu yang masih bertahan, walaupun si ulat seribu juga hanya berani mengeroyok dari jarak jauh saja. Tuk mendadak tangan Chin Leong bergerak dan tubuh Sumahui telah menjadi lemas tertotok pada saat ia lengah itu. Hei! Apa yang kau lakukan bentak Chiang Bun? Dan Chin Leong yang sudah tidak dapat menahan kemarahannya telah menusukan tombaknya ke arah dada Chin Leong. Chin Leong juga sudah menduga akan hal ini, maka cepat dia mengelap dan menangkap tombak Chin Leong, kemudian berkata dengan suara berwibawa, Kedua paman kecil, tenanglah. Ini adalah perintah Nenek Bu Yut Nirahai berkata demikian, Chin Leong sudah memanggul tubuh Sumahui yang tingsan. Kedua orang muda itu saling pandang dengan bimbang, akan tetapi tiba-tiba terdengar suara Nirahai. Kalian ikutilah Chin Leong dan jangan membantah. Mendengar suara Nenek mereka itu, barulah Chiang Bun dan Cheng Leong percaya. Mereka mengangguk kepada Chin Leong dan pemuda ini merasa lega sekali. Cepat dia menutupkan daun pintu. Mari ikut, cepat. Sementara itu, di luar Nenek Nirahai mengamuk makin sengit. Ia sengaja menjaga pintu samping itu dan merobohkan siapa saja yang hendak melakukan pengejaran terhadap Chin Leong dan tiga orang cucunya itu. Setelah melihat cucu-cucunya diselamatkan, wajah Nenek ini berubah berseri-seri, sepasang matanya bersinar-sinar dan mulutnya tersenyum, sepak terjangnya lebih hebat lagi. Seolah-olah kini ia dapat berpesapora dalam pertempuran itu setelah tidak ada ganjalan hati khawatir akan keselamatan cucu-cucunya. Ia tahu bahwa di antara para pengeroyoknya, yang lihai adalah si ulat seribu dan Hek Imoong. Akan tetapi karena ia maklum bahwa merobohkan Hek Imoong bukanlah merupakan hal mudah baginya, maka ia mengambil keputusan untuk merobohkan si ulat seribu lebih dulu. Saat Hek Imoong untuk kesetian kalinya membentak keras dan tombak langger-hepang menyambar-nyambar dari atas, Nenek Nirahai menggunakan ginkangnya, menyelinap di antara sinar tombak lawan tanpa menangkisnya. Hek Imoong terkejut, tidak mengira bahwa Nenek itu dapat lolos dari gulungan sinar tombaknya begitu saja. Namun, Nenek Nirahai bukan sembarangan meloncat dan meloloskan diri dari kepungan gulungan sinar tombak, melainkan ia menyerbu ke arah si ulat seribu yang mengeroyoknya dari jarak aman. Melihat sinar pedang payung meluncur ke arahnya, si ulat seribu terkejut. Sejak tadi ia sudah merasa agak jari karena setiap kali ujung sabuk merahnya bertemu pedang payung, selalu tangannya terasa tergetar, kadang-kadang panas sekali, kadang-kadang dingin bukan main. Bahkan sudah dua kali kaitan emasnya patah ujungnya. Karena maklum bahwa dia tidak mampu menandingi Nenek Pulau Es ini, maka dia membiarkan Hek Imoong yang menandinginya secara langsung sedangkan ia hanya membantu dari jarak aman saja, kadang-kadang melakukan serangan dengan sabuk emasnya untuk mengacaukan pertahanan lawan. Maka, kini melihat Nenek itu tiba-tiba dapat meloloskan diri dari kepungan sinar senjata Hek Imoong dan tahu-tahu sudah menyerangnya dengan ganas, terpaksa ia memutar sabuk merahnya dan menangkis serangan itu sambil mengerahkan singkangnya dan menggoyang tubuhnya. Keringet, prak! Tubuh si ulat seribu terpelanting dan tak bergerak lagi. Ia tewas dengan kepala retak karena pelipisnya kena dihantam pedang payung. Tapi, ketika menangkis dan sabuknya terbabat putus tadi, ia menggoyang tubuh dan dari kedua lengannya beterbangan sinar bermacam warna menuju ke arah Nenek Mirahai. Nenek ini cepat mengelak, akan tetapi tetap saja seekor ulat berbulu merah hinggap di pipinya. Ia merasa gatal dan panas. Ketika tangan kirinya menepuk ulat itu dan ia melihat bahwa yang hinggap itu ulat, Nenek Mirahai bergidik ngeri. Ia adalah seorang panglimat, seorang pendekar wanita yang gagah perkasa, akan tetapi ia tetap seorang wanita. Dan setiap orang wanita memiliki kelemahan masing-masing terhadap binatang melata atau binatang-binatang kecil lainnya. Ada yang ngeri melihat ular, ada yang takut melihat tikus, atau kacoa, cacing dan sebagainya. Dan kebetulan sekali Nenek Mirahai ini paling jijik dan ngeri kalau melihat ulat. Ketika ia masih kecil, pernah ia bermain-main di kebun dan tubuhnya terkena bulu ulat sehingga seluruh tubuh itu gatal-gatal. Agaknya hal ini yang mendatangkan kesan mendalam di hatinya sehingga ia selalu merasa jijik dan takut kalau melihat ulat. Apalagi sekarang ada ulat besar berbulu merah yang hinggap di pipinya, dan kini hancur karena tepukan dan pipinya terasa gatal dan panas. Ia menjerit kecil dan untuk beberapa detik lamanya ia kehilangan keseimbangan dan menjadi lengah. Kesempatan yang hanya beberapa detik ini tentu saja tidak mau dilewatkan oleh Hak Imoong. Secepat kilat tombak langgerhepang itu meluncur, cepat dan amat kuat, dan dilakukan dari belakang Nenek Mirahai. Cap! Tombak itu menembus punggung sampai dalam, lalu dicabut lagi oleh Hak Imoong yang sudah hendak menyusulkan lagi tusukannya. Akan tetapi, mendadak Nenek itu membalik dan dengan pekik melengking Nenek itu menggerakan pedang payungnya. Tranggok! Nampak bunga api berpijar dan tubuh Hak Imoong yang tinggi besar itu terhuyung ke belakang. Raja Iblis ini merasa betapa tubuhnya panas dingin dan ia menggigil ngeri. Dia dapat menduga bahwa ini tentulah penggabungan tenaga Sinkang Yangkeng dan Imkeng yang amat terkenal dari Pulau Es. Ia menjadi agak jeli juga, akan tetapi dia melihat Nenek itu lari menuju ke pintu gerbang depan istana dan dari punggungnya bercucuran darah yang membasahi lantai. Nenek itu telah terluka parah. Kejar serunya tanpa memperdulikan lagi si ulat seribu yang sudah tewas. Sekarang hanya JHW Asyawoke saja satu-satunya rekan yang masih hidup dan yang segera mengikutinya mengejar, bersama 12 orang anak buahnya. Hanya tinggal 12 orang saja dari 50 orang lebih yang datang menyerbu. Amukan Nenek Mirahai dibantu Chin Leong, 3 orang cucunya dan 5 orang pelayan tadi ternyata telah merobohkan kurang lebih 40 orang dan di pihak Pulau Es, 5 orang pelayan tewas dan Nenek Lulu juga tewas. Sekarang Nenek Mirahai terluka parah. Nenek Mirahai sebetulnya bukan bermaksud melarikan diri. Dia tahu bahwa dia telah terluka hebat, tombak Hek Imoong tadi telah menembus sebuah paru-parunya dan nyawanya tidak mungkin dapat diselamatkan lagi. Kalau ia kini melarikan diri ke pintu gebang, ada dua hal yang mendorongnya dan bukan karena ia takut melawan lagi. Pertama adalah untuk memancing sisa musuh itu agar mengejarnya dan tidak mengejar Chin Leong yang melarikan tiga orang cucunya, dan kedua ia ingin bertemu sekali lagi dengan suaminya sebelum ia mati. Dengan tangan kanan memegang pedang payungnya dan tangan kiri dengan susah payah mencoba untuk menutup luka di punggungnya, Nenek Mirahai mendorong daun pintu gerbang dengan pundaknya dan sepasang daun pintu itu terbuka lebar. Dia melihat suaminya masih duduk bersilah di dekat peti jenazah Lulu dan asap dupa mengepul tebal. Suaminya masih bersilah dengan kaki tunggalnya, dan kini suaminya mengangkat muka memandang kepadanya dengan sinar mata lembut penuh kasih sayang. Istriku, engkau terluka parah, katanya halus dan tiba-tiba Mirahai merasa betapa kerongkongannya seperti tersumbat. Suara itu mengandung getaran cinta kasih yang sedemikian besarnya, mengingatkan ia akan masa muda mereka yang penuh kemesraan dan kasih sayang. Kemudian ia melihat betapa suaminya menggunakan kedua tangan untuk menekan lantai dan tubuh suaminya itu, tetap dalam keadaan duduk bersilah, berloncatan maju menyambutnya. Hal ini dirasakan oleh Mirahai seperti tusukan pedang kedua pada jantungnya. Kini taulah ia mengapa suaminya sejak beberapa hari yang lalu bersemedit tanpa pernah bangkit berdiri lagi. Juga ketika lulu meninggal dunia, suaminya hanya duduk bersilah. Kiranya, ah, ia tahu. Suaminya terserang penyakit lamanya. Lumpuh. Penyakit ini telah dilawannya selama puluhan tahun, bahkan penyakit ini pula yang tadinya mengeram di kaki kiri suaminya yang kemudian bunting. Dia mengira bahwa penyakit itu telah lenyap bersama kaki kiri suaminya. Ternyata hanya karena kehebatan ilmu kepandayan suaminya, dan karena kuatnya singkangnya, maka penyakit itu dapat ditekan sedemikian rupa. Kini, dalam usia tuanya, penyakit itu timbul dan membuatnya lumpuh dari pinggang ke bawah. Suamiku Mirahai menubruk, melempar pedangnya dan sumahon menyambutnya dengan kedua lengan terbuka. Mirahai terkulai di pangkuan suaminya. Darah mengucur dari punggungnya membasai pakaian mereka berdua dan sungguh aneh, Mirahai merasa seolah-olah dia menjadi pengantin baru dengan suaminya. Terbayang semua keindahan dan kemesraan antara mereka, dan pandang matanya semakin kabur, akan tetapi bibirnya tersenyum penuh bahagia. Suamiku, engkau, beratkah penyakitmu Mirahai masih sempat berbisik sambil memandang wajah suaminya dengan kepala terletak di pangkuan. Pendekar super sakti tersenyum, mengangguk dan mengusap dagu istrinya. Engkau tunggulah di sana, aku takkan lama lagi menyusulmu, bisiknya lirih dan ramah. Akan tetapi nenek Mirahai hanya mendengar setengahnya saja karena ia telah terkulai dan nyawanya telah meninggalkan badannya, akan tetapi kata-kata di bibirnya sempat terloncat keluar dalam bisikan, aku, gembira, seperti adik Luluh. Mirahai telah mati. Luluh telah mati. Sumahon memandang wajah istri di pangkuannya itu, menutupkan matu dan mulutnya dengan jari-jari tangan, dengan sentuhan mesra, kemudian menoleh ke arah peti jenazah Luluh, dan dia pun menghela nafas panjang. Kedua istrinya sungguh merupakan dua orang wanita pendekar yang gagah perkasa sampai saat terakhir, sampai menjadi nenek-nenek tua renta, bagaimanapun juga, dia melihat kebanggaan menyelinap di dalam hatinya, berikut juga penyesalan mengapa mereka berdua itu sampai akhir hidupnya bergelimang dalam kekerasan. Biarpun dia tidak keluar dari ruangan itu, dia dapat mendengar dan membayangkan apa yang telah terjadi di luar. Kini dia mendengar langkah-langkah kaki banyak orang menuju ke depan pintu gerbang yang menembus keruangan itu. Sambil menarik nafas, Sumahon memondong dan memanggul tubuh istrinya dengan tangan kiri, kemudian tangan kanannya menekan lantai dan sekali mengerahkan tenaga, tubuhnya sudah melayang kembali ke tempat semula, di dekat peti jenazah Luluh. Dengan hati-hati dia merebahkan jenazah Nirahai di samping peti jenazah Luluh. Kemudian dia pun duduk menanti, menghadap ke arah pintu. Dupaharum masih mengepul tebal di samping kirinya. Hek Imoong merupakan orang pertama yang meloncat masuk melalui pintu gerbang yang sudah terbuka itu, kemudian disusul oleh JHW Asiawoke dan 12 orang anggota mereka yang masih hidup dan belum terluka. 14 orang itu berdiri memandang dengan bengong. Biarpun pendekar super sakti nampak duduk bersilah di dekat peti jenazah dan juga jenazah Nenek Nirahai yang rebah terlentang di dekat peti itu nampak tenang dan sama sekali tidak membayangkan ancaman dan tidak menyeramkan, namun mereka semua merasakan sesuatu yang membuat mereka bengong. Ada sesuatu dalam sikap kakek itu yang membuat mereka jari. Seorang kakek tua rentah, rambutnya yang putih itu riap-riapan, kumis dan jenggotnya seperti benang-benang parak halus, sepasang mata pada wajahnya yang masih tampan itu memandang lembut ke arah mereka. Pada wajah itu sedikit pun tidak terbayang perasaan marah atau takut. Mereka seperti menghadapi hamparan samudera luas yang tenang atau langit biru tanpa awan bergerak. Di balik ketenangan dan keheningan ini terdapat sesuatu yang menghanyutkan, sesuatu yang luas dan dalam, yang menimbulkan rasa hormat dan kagum. Kemudian terdengar suara kakek tua rentah itu, suaranya halus dan datar tanpa didorong perasaan, kalian pergilah dan tinggalkan pulau ini, bawa teman-temanmu yang tewas dan terluka. Suara halus ini agaknya menyadarkan semua orang dari pesona, dan Hek Imoong menggerakkan tomlaknya yang masih berlepotan darah nenek Mirahai itu sambil bertanya, apakah engkau tidak hendak melawan kami? Bukankah engkau ini pendekar super sakti atau pendekar siluman, tocu dari pulau es? Namaku Sumahon. Tiba-tiba Jai Hwe Asyawoke berteriak, kakek ini sudah tua rentah dan lemah. Dan hanya dia seorang di sini. Kita bunuh dia baru kita cari empat orang-orang muda itu. Berkata demikian, Jai Hwe Asyawoke melompat ke depan dan menggunakan ilmunya yang hebat, yaitu ilmu pukulan kiamci, jari pedang. Dengan jari-jari tangan terbuka, tangan kirinya yang miring itu menyambar kepala Sumahon dengan mengeluarkan suara bercuitan mengerikan. Pendekar super sakti mengangkat tangan kirinya ke atas, Bukan seperti orang menangkis, melainkan hanya seperti melindungi kepalanya. Tangan terbuka yang mengandung kekuatan kiamci dari Jai Hwe Asyawoke itu bertemu dengan lengan yang digerakan perlahan ke atas itu. Des! Hasilnya, tubuh Jai Hwe Asyawoke terpental ke belakang dan terbanting roboh. Mukanya menjadi pucat dan kemudian berubah merah saking penasaran, marah dan malunya. Mengandalkan banyak kawan yang membesarkan hatinya, dia pun kini bergerak maju, merendahkan dirinya seperti hampir merangkak dan tiba-tiba dia pun melancarkan pukulan kata buduk setelah perutnya memperdengarkan suara berkawok. Pukulan itu langsung datang dari depan mengarah dada pendekar super sakti. Pendekar ini tenang-tenang saja, kembali menggunakan tangan kirinya untuk didorong ke depan menyambut pukulan maut itu. Wut, klak! Dua telapak tangan bertemu dan sekali ini tubuh Jai Hwe Asyawoke seperti daun kering terbawa angin keras, terlempar kemudian terbanting dan masih terguling-guling sampai tubuhnya menabrak dinding. Tetapi, ternyata dia tidak terluka dan hal ini membuktikan bahwa pendekar super sakti tidak melawan keras sama keras, namun menggunakan kelembutan. Jai Hwe Asyawoke itu terlempar dan terbanting oleh tenaganya sendiri yang membalik. Tentu saja bantingan itu membuat kepalanya menjadi pening dan hatinya pun sudah menjadi gentar sekali. Dia bangkit duduk dan memandang ke arah sosok tubuh yang bersilah itu dengan sinar matuk ketakutan. Melihat peristiwa ini, Hek Imoong mengerutkan alisnya. Dia cukup mengenal kelihayan rekannya itu. Melihat rekannya dikalahkan oleh pendekar super sakti secara demikian mudahnya, dia menjadi penasaran bukan main. Pendekar siluman, aku ingin melihat sampai di mana kehebatanmu bentaknya. Kakek raksasa ini lalu memutar-mutar tombak langger hepang di atas kepalanya. Makin lama, putaran itu menjadi makin cepat sehingga akhirnya tombak itu lenyap bentuknya, yang nampak hanyalah sinar bergulung-gulung yang mendatangkan hawa dan angin menyambar-nyambar dengan suara berdesing-desing. Kemudian, dengan memegang tombak menggunakan kedua tangannya, dia meloncat ke depan, mengayun tombak langger hepang itu dan menghantamkannya ke arah kepala sumahon. Hiyaaat! Tombak itu menyambar ke bawah dengan kekuatan yang amat hebatnya. Tenaga Hek Imoong adalah tenaga sakti yang amat kuat dan jangankan kepala orang, biar batu karang pun akan hancur lebur tertimpahan taman langger hepang yang dipukulkan oleh tenaga sedasyat itu. Sumahon menarik napas panjang, mengenal pukulan maut yang amat hebat. Dengan tenang dia kemudian menggunakan tangan mengambil tongkat di depan kakinya dan memalangkan tongkat bututnya itu di atas kepala. Des! Seluruh ruangan itu rasanya seperti tergetar dan semua orang yang hadir merasakan getaran yang ditimbulkan oleh pertemuan dua tenaga melalui tongkat dan tombak. Atau lebih tepat, pertemuan tenaga keras dari tombak itu yang membalik ketika bertemu dengan tenaga lunak pada tongkat butut. Dan akibatnya memang hebat sekali. Tubuh Hek Imoong terhuyung ke belakang, mukanya pucat sekali dan napasnya terengah-engah. Akan tetapi, dia mengeluarkan suara bentakan nyaring dan agaknya bentakan ini memulihkan tenaganya kembali. Dia lalu meloncat lagi ke depan, kini tombak Langerhepang itu bukan dihantamkan, tetapi ditusukan ke arah dada pendekar super sakti yang masih tetap duduk bersila dengan tenang. Kembali Sumahan menggerakkan tongkatnya, kini menangkis dari samping ke arah ujung tombak yang menusuk itu. Gerakannya masih lunak saja. Trak! Untuk kedua kalinya tongkat bertemu tombak dan kini tubuh Hek Imoong bukan hanya terhuyung melainkan terpelanting dan terbanting. Kakek raksasa itu bangkit duduk dan mengguncang-guncang kepalanya seperti hendak mengusir kepeningan. Kemudian dia meloncat berdiri dan kedua matanya menjadi merah, napasnya memburu dan dadanya terengah-engah. Dia merasa penasaran sekali. Kalau pendekar super sakti menghadapi serangannya dengan perlawanan tenaga dan dia kalah kuat, hal itu dapat diterimanya karena sebagai seorang yang berilmu tinggi dia tentu saja maklum bahwa sepandai-pandainya orang, tentu ada yang melebihinya. Tetapi, majikan Pulau Es ini sama sekali tidak melawannya keras sama keras, melainkan menggunakan tenaga lunak bagai meluluhkan tenaganya, atau membuat tenaganya itu membalik dan menghantam dirinya sendiri. Inilah yang membuat dia penasaran. Sedemikian jauhkah dia kalah oleh kakek tua renta ini? Demikian rendahkah tingkatnya sehingga kakek tua renta itu mampu menghadapinya seperti itu? Dia tidak percaya. Selama ini, banyak sudah dia bertemu lawan pandai, dan harus diakuinya bahwa di antara pendekar-pendekar muda terdapat orang-orang pandai seperti keturunan suling emas itu, namun setidaknya dia mampu menandingi mereka atau kalah pun hanya sedikit saja selisihnya. Tidak ada orang di dunia ini yang akan mampu mengalahkannya dengan mudah. Tetapi, kakek tua renta ini hanya menghadapinya dengan penggunaan tenaga lemas saja. Siapa yang tidak akan merasa penasaran? Setelah bangkit berdiri, Hek Imoong mengumpulkan seluruh tenaganya dan meloncat ke depan, menggunakan tenaga dan ditambah kekuatan loncatan itu dia menghantamkan tombaknya ke arah ubun-ubun kepala lawan. Siuut, daru. Tombak langger hepang itu patah menjadi dua dan tubuh Hek Imoong terjengkang dan terbanting. Ketika kakek ini bangun kembali, mukanya pucat sekali, matanya terbelalak dan dari mulutnya mengucur darah segar. Nampak tubuh pendekar siupersakti bergoyang-goyang. Dia menunduk dan terdengar suaranya lirih, cukup, Hek Imoong, pergilah. Akan tetapi, agaknya Hek Imoong masih penasaran. Dia telah melakukan usaha yang mati-matian, sudah kehilangan banyak sekali teman dan anak buah, masa dia harus mengaku kalah dan pergi begitu saja? Mungkin dia sudah kalah dalam ilmu silat, kalah dalam tenaga sinkang, akan tetapi dia masih mempunyai andalannya, yaitu ilmu sihir. Maka dia sudah mengeluarkan kipas merahnya, memegangnya dengan tangan kanan, dia cungkan ke atas, mulutnya berkemak kemik, kipasnya mengebut-ngebut. Tiba-tiba ruangan itu menjadi remang-remang seolah-olah ada awan gelap menyelimuti, dan terdengar bermacam-macam suara aneh, seperti suara orang-orang menangis dan tertawa bergelak. Semua anak buah Hek Imoong sendiri merasa seram akan tetapi karena mereka tahu bahwa ini adalah pengaruh ilmu hitam yang sedang dikerahkan oleh pucuk pimpinan mereka, mereka merasa tenang. Sumahon, aku adalah raja dari dunia hitam. Semua kekuatan hitam bangkit dari neraka dan membantuku untuk membasmi keluargamu. Lihatlah mereka muncul dan kipasnya mengebut-ngebut makin keras lagi. Kini suara yang aneh-aneh itu semakin keras lalu nampaklah bayangan-bayangan hitam bermunculan. Bayangan hitam ini membentuk sosok-sosok tubuh yang mengerikan, tubuh setengah binatang setengah manusia, seperti iblis-iblis dari neraka bermunculan atas perintah rahasia dari Hek Imoong. Kegelapan hanya dapat mempengaruhi mereka yang sesat batinnya, Hek Imoong. Siapa yang melakukan kejahatan berarti hanya mencelakai dirinya sendiri terdengar Sumahon menjawab halus. Dan semua orang melihat betapa asap dupa yang sejak tadi mengepul itu, kini nampak semakin tebal, nampak semakin jelas ketika cuaca dalam ruangan itu menjadi gelap. Dan asap putih ini bergerak-gerak membentuk bayangan yang makin lama makin jelas, kemudian nampaklah bayangan pendekar super sakti, makin lama makin besar, berdiri dengan tongkat di tangan, gagah perkasa walaupun kakinya hanya sebelah, sepasang matanya mencorong seperti bintang. Melihat ini, Hek Imoong makin kuat mengebutkan kipas merahnya dan dari mulutnya keluar suara-suara aneh seperti orang membaca mantra dalam bahasa asing. Dan bayangan-bayangan hitam itu menggereng-gereng dan menerjang ke depan, ke arah bayangan putih dari pendekar super sakti raksasa yang dibentuk oleh asap dupa itu. Bayangan putih yang berbentuk pendekar super sakti itu mengangkat tangan kiri ke atas, lalu membuat gerakan-gerakan dengan tongkatnya seperti orang mencorat-corat menulis huruf-huruf di udara atau seperti orang bersilat tongkat secara aneh sekali. Terjadilah pertentangan yang luar biasa di udara, ditonton oleh semua anak buah Hek Imoong dengan matel, terbelalak dan jantung berdebar tegang. Setelah bayangan putih yang berbentuk sumahon itu bersilat atau menulis huruf-huruf di udara, bayangan-bayangan hitam itu lalu merengkutkan tubuhnya, menutupi muka dengan lengan-lengan berbulu, bagaikan anak-anak kecil melihat sesuatu yang menakutkan dan mereka itu mundur-mundur. Hek Imoong memperkeras bacaan mantranya, kipasnya dikebut-kebutkan ke arah sumahon yang tetap duduk bersilah. Namun, bayangan-bayangan hitam itu semakin mengecil dan akhirnya seperti melarikan diri, membalikan tubuh dan berlomcatan ke belakang. Krek! Kipas merah di tangan Hek Imoong patah-patah dan kakek itu sendiri terpelanting seperti ditabrak setan-setan itu. Dia merintih akan tetapi masih dapat bangkit lagi sambil mengeluh perlahan, mukanya berlepotan darah yang tersembur keluar dari mulutnya sehingga mukanya nampak menyeramkan, pantas kalau dia menjadi Raja Iblis. Hek Imoong, cepat pergilah dan tinggalkan pulau ini bersama semua kawanmu, bawa semua kawanmu yang tewas maupun yang terluka, terdengar sumahon berkata lagi dengan suara halus. Dengan dibantu oleh Jai Hwa Asyao Woke yang memapahnya, Hek Imoong bangkit berdiri dan dasar orang yang berwata angkuh, begitu dapat berdiri dia mengibaskan tangan Syao Woke sehingga kawannya ini mundur dan membiarkan dia berdiri sendiri. Sejenak Hek Imoong memandang kepada sumahon, kemudian dia membalikan tubuhnya dengan sikap angkuh dan menghardik, Mari kita pergi. Jai Hwa Asyao Woke yang memandang semua itu dengan muka pucat dan hati gentar sekali, cepat-cepat mengikutinya bersama 12 orang sisa anak buah mereka. Dengan susah payah, 12 orang anak buah itu lalu mengangkuti mayat-mayat para teman mereka dan akhirnya, mereka semua pergi meninggalkan Pulau Es dengan menderita kekalahan besar. Setelah para penyerbu itu pergi, sumahon menghela nafas panjang, menggunakan sehelai sapu tangan putih yang diambilnya dari saku jubahnya untuk mengusap ke arah tepi mulutnya. Dan sapu tangan itu penuh dengan darah segar. Hebat memang tenaga Hek Imoong tadi, dan dia sendiri sedang dalam keadaan lemah. Dia memandang ke arah wajah mirahai yang nampak tersenyum, kemudian mengerling ke arah peti jenazah lulu, dan berbisik, tak kusangka, makin cepat kita akan dapat saling bertemu. Dan dia pun kembali bersilah seperti semula di dekat jenazah mirahai dan peti jenazah lulu. Asap dupa masih mengepul terus ke atas, tanda bahwa tidak ada angin memasuki ruangan itu. Suasana amat hening.